Sepanjang tahun 2022 lalu, kasus kebakaran di Kabupaten Tanjung Jabung Barat meningkat. Dari data yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sepanjang tahun 2022 terdapat 36 kasus kebakaran. Sepanjang tahun 2022 lalu, kebakaran di Kabupaten Tanjung Jabung Barat kerap terjadi, terhusus di dalam kota Kuala Tungkal, bahkan di tahun 2022 lalu, kasus kebakaran justru meningkat. Hal ini terbukti dari data yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, di mana terdapat 36 kasus kebakaran yang terjadi sepanjang tahun 2022. Sementara pada tahun 2021 lalu, hanya terdapat 25 kasus kebakaran. Sekretaris Dinas Damkar Tanjung Barat, Zulkifli, membenarkan, jika kasus kebakaran di tahun 2022 meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 lalu. Dirinya juga mengatakan penyebab kebakaran yang terjadi ini didominasi oleh konsleting listrik. Rata-rata hal ini terjadi di pengukiman warga, sedangkan untuk kerugian dari kasus kebakaran ini mencapai miliaran rupiah. Sementara itu, di awal tahun 2023 ini baru terdapat satu kasus kebakaran, yakni kios pedagang di Jalan Pelabuhan Ampera. Zulkifli menambahkan, untuk di tahun 2023 ini, antisipasi kebakaran selalu dilakukan oleh pihatnya. Salah satunya dengan rutin melakukan patroli di kota Kuala Tungkal, maupun men-standbykan personil Damkar di pos piket jaga. Yang Barat, untuk tahun 2022 sebanyak 36 kasus atau insiden. Untuk kita kespek kebelakang, tahun 2021 kegiatan kebakarannya sebanyak 25 insiden kebakaran. Mungkin apa nih Bang, kalau untuk tahun 2022 ini penyebab yang diduga ini mungkin apa Bang, tahun 2022? Ini masih dalam penyelidikan, kebanyakan kebakaran ini disebutkan instalasi listrik. Jadi, instalasi listrik yang terjadi di Kabupaten Barat ini seringnya listrik padam. Mudah-mudahan untuk tahun 2023 ini, mudah-mudahan listrik kita normal dan dapat tereliminir.